Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Mobil Deso Kita dapat Satu unit Peyota Starlet Tapi mau kita rapikan Rapi-rapikan dulu Ini tahap pertama Dari kenapot Tadi dibilangin sama Mas Agus itu jadi Kenapotnya kan udah bocor Ini tabungnya ini udah jelek Ini udah kropos Terus pipa belakang ini juga Udah jelek Nanti ini pipa ini sama tabung Rencananya mau diganti Jadi kalau Mobil kenapotnya kropos itu kan Berarti mesinnya bagus ya teman-teman ya Sekalian mumpung di atas gini kita liatkan Juga bagian bawahnya Bawah lumayan utuh teman-teman Bagus Ini posisi sekarang ini Waktu kita nge-vlog ini belum kita Cuci ataupun apapun Jadi memang Masih apa adanya sama sekali Jadi bener-bener Baru dapet semalam Ini langsung kita Service Nah nanti biar kita kembalikan ke original Ini yang tadi kita udah Beberes ini untuk Kacanya Kacanya udah kita copotin Kaca filmnya Jadi biar keliatan Original looknya Nah untuk Joknya itu keliatan Joknya masih ori ya Nah ini masih ori Cuman ini Belum kita lepas Tadi belum sempat Kita baru ngelepas bagian atas Dashboardnya juga masih utuh Kisi-kisi AC Semua masih utuh Dan yang istimewa ini Tape-nya dari Nasional Ini tape jadu sekali Cuman memang yang Gak ori ini ya Ini diganti sama Pemilik sebelumnya Kayu Kalau untuk body Masih ngaleng Breng teman-teman Masih ngaleng Ini untuk tabungnya Udah dicopot Jadi emang suaranya Udah Sudah Suaranya Dalam itu udah teropos Nanti diganti sama Tabung yang baru Itu gantinya Malah dari depan Teman-teman Nah dari depan situ Itu tadi Ternyata yang Habis tabung depan Itu kuningan Jadi memang Tidak bisa dilas Jadi harus Kalau mau ganti Harus diganti Dari depan Gak apa-apa Manti malah suaranya Biar Semakin alis Ini udah proses Pengelasan Bagian akhir Dari Gendang tengah Ke Peselakang Teman-teman Cuman pengerjaan Kenapotnya Sudah selesai Suaranya Halus Kayak gak Dengar suara Mesin nyala ya Dere Emang gas Nah ini Coba mau digas Starlet tahun 87 Suara mesin Masih seperti ini Kenapot kering Ini cuma air Kuap air Nah itu airnya Masih nyiprat-nyiprat Seperti biasa Kalau Kena pot Lengganan Ini Mas Agus Mas Agus Jalan Jogja-Sulo KM3 Jumurangan Klaten Setara Klaten Nah itu alamatnya Teman-teman Pinggir jalan Gede Jadi gampang banget Dicari Nomor WNP 081 915 234 837 Itu nomornya Teman-teman Klaten Dan sekitarnya Misalnya Butuh Kenapot Ini Mas Agus Recommended Hargane Miring Bisa Ini Gugitempat Karena Garapannya Ya HP Halus Mobil Disa Sudah Beberapa Kali Servis Nah ini Sudah Selesai Tinggal Bayar-bayaran Hari ini Hari kedua Kita Beres-beres Mobil Starlight Yang mau kita Sondingkan Ke teman-teman Semua Banyak sekali Pertanyaan Atau permintaan Tentang Starlight Kotak ya Di channel Youtube kita Nah ini Kita ada Insya Allah Juga Kemarin Sudah kita Kasih kisi-kisi Kondisinya Bagus Nah ini Kita baru Di bengkel Kaki-kaki Jadi Kaki-kakinya itu Kemarin kita Dapet itu Agak sedikit Limbung Sama Sedikit bunyi Belum parah Banget sih Cuman Biar kita Maksimal Nanti kalau Dibeli Teman-teman Luar kota Juga Biar Hasilnya Mantap Maksimal Kemarin Kebetulan Pajak itu Posisinya Off Jadi Off hari Tanggal Kalau gak salah Tanggal 19 Kemarin Hari ini Sudah kita Pajakin Jadi nanti Pajak ini Terima Pajak Panjang Bulan 2 Sampai Tahun Depan Jadi Tahun Depan Sekalian Ganti Plat Nomor Jadi Kemarin Kenapot Sudah Pajak Sudah Nanti Kaki-kaki Sudah Terus Semalam Kita Sudah Nyijil-nyijil Nyopotin Nah Joknya Joknya Yang atas Sudah kita Copotin Original Semua Seperti Ini Ya Kaca Film Sudah kita Bersihkan Semua Ya Nanti Mudah-mudahan Subscribe Mobil Tiso Ada yang Tertarik Dengan Mobil Yang Kita Sondingkan Gitu Ya Kita Tunggu Ini Kebetulan Antrinya Masih Ada Dua Jadi Kita Harus Nunggu Ini Tidak Prode Dilepas Bagian Roda Bagian Kirinya Bagian Kanan Juga Dibongkar Teman-teman Ini Shopnya Ya Mas Ya Shopnya Udah Nggak Balik Terus Ini Tadi Sekalian Ganti Penutup Rekstir Itu Juga Mau Kita Ganti Kita Sondingkan Ke Konsumen Biar Bagus Jadi Kanan Kiri Pun Boten Main Diku Mas Siap Nah Nanti Biar Maksimal Mungkin Ini Teman-teman Ini Ada Yang Selongsong Ini Ya Bagian Kanan Ya Om Ya Ini Sudah Sope Ini Saran Dari Mas Inten Om Mas Imam Ini Sarannya Memang Ganti Karena Memang Udah Gak Layak Ini Kan Hasilnya Ini Kan Karet Ada Karet Ini Pecah Pecah Menghantam Sini Terus Oh Ngaten Menghantam Tabungnya Tabungnya Yang Sini Tabungnya Sokbeker Yang Karena Ada Yang Sobek Ini Kejalanya Ini Oh Ngaten Lama Lama Ngaten G Kejalanya Nah Sepertinya Gak Apa Dandani Komen Yang Nerusin Lewat Ini Marem Oh Iya Buat Tambahan Buat Teman Klaten Dan Sekitarnya Kalau Pengen Dandani Sekot Dimana Om Imam Junggerangan Nomor WN 081 225 96 55 15 Nah Buat Teman Klaten Dan Sekitarnya Pengen Dandake Mobil Kaki Kaki Ya Om Menunya Banyak Banget Itu Ada Servis Shop Servis Kaki Kaki Bol Join Modif Ceper Nah Karet Karet Saing 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 Yang Bagian Shop Belakang Udah Dicopot Mas Terlepas Mas Ini Sudah Lepas Sudah Ternyak Ngeblong Ini Oh Sudah Ngeblong Oh Sudah Nah Ini Teman Teman Makanya Kemarin Waktu kita Coba Jalan Memang Kurang Stabil Mobil Ngeblong Seperti Ini Yang Bagian Belakang Kanan 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 Kiri Kurang lebih Tadi Sama Mas Sesamanya Ini Kanan Kiri Sama Terlepas 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 Yang Di Kanan Kalau Yang Kiri Tadi Sama Mas Keluar Ini Nah Ini Untuk Bagian Yang Di Belakang Kiri Kiri Sama Sama Main Harusnya Kalau Ini Normalkan Turun Tetap Lama Lama Naik Tapi Pelan Fungsinya Itu Buat Mobil Keayunan Stabil Jadi Intinya Biar Stabil Tapi Kalau Sudah Turun Tidak Mau Naik Gini Memang Berarti Mobil Limbung Jadi Kita Lihat Mobilnya Di Bagian Belakang Posisinya Sudah Dicopot Ini Nah Nah Ini Untuk Kenapotnya Kemarin Kita Ganti Baru Baru Terus Ini Trommel Rimnya Besi Besinya Seperti Ini Besok Kita Cuci Lagi Biar Bersih Terus Untuk Bagian Sisi Kirinya Seperti Ini Nah Ini Biar Dilihat Juga Ini Ini Ada Yang Seperti Ini Ya Ini Masih Utuh Plastik Plastik Nah Teman Teman Ini Ada Sok Yang Sudah Di Servis Jadi Kalau Sok Itu Normalnya Seperti Ini Begitu Dilepas Dia Naik Tapi Perlahan Nah Teman Teman Ini Malah Baru Hujan Terus Tapi Alhamdulillah Pengerjaan Suspensi Kaki-kaki Mobil Ini Sudah Selesai Insyaallah Segera Kita Sondingkan Ke Konsumen Nanti Kita Review Secara Detail Untuk Mobil Ini Kita Langsung Bayaran Sama Mas Imam Kita Sudah Servis Semua Habisnya Murah Murah Teman-teman Ini Kalau Buat Teman-teman Yang Punya Penyakit Mobil Mobil Kesayangan Di Astosok 2 Ini Alamannya Di sini Moga bisa Ngubungi Sendiri Sama Mas Imam Langsung Ini Nomornya Aktif 22 Oh Yang lebih Simpati Semua Aktif Yang Simpati Yang 081 225 Itu Teman-teman Itu Mas Imam Terima Kasih Mudah-mudahan Nanti Subcriber Mobil Desa Banyak Yang Nyervis Ketempat Mas Imam Teman-teman Di hari Yang ketiga Ini Kita Membetulin Bagian Kelakson Spele Cuman Kemarin Mati Ini Kita Benerin Ternyata Masalah Kabel-kabel Ada Yang Kurang Bagus Tadi Mas Marwan Diganti Kabel Sekarang Sudah Bunyi Mas Marwan Kalau Cek Jadi Nanti Kalau Ini Sudah Jadi Semua Siap Kita Sondingkan Ke Konsumen Kita Cek Wah Suaranya Mobil Eropa Banget Nah Ini Tadi Saya Pengennya Tidak Pakai Relay Jadi Biar Arial Sini Bersih Kayak Orinya Cuma Tadi Mas Marwan Bilang Katanya Kalau Tidak Pakai Relay Itu Karena Ini Klaksonya Sudah Gede Klaksonya Dua Keong Suaranya Kan Tadi Kayak Mobil Eropa Itu Kalau Tidak Pakai Ini Kurang Mas Kayak Meleret Tidak Itu Agak Meleret Jadi Tetap Itu Dipertahankan Nah Terus Ini Ada Relay Lagi Tadi Saya Sudah Nanya Katanya Nanti Pengaruh Ke Lampu Mungkin Jadi Kurang Terang Ya Yaudah Kita Tetap Pertahankan Tidak Apa-apa Jadi Nanti Lampu Sudah Terang Jadi Ini Yang Terakhir Cuman Ini Teman Teman Ada Yang Perlu Kita Sondingkan Ke Teman Teman Pengennya Dibikin Velg Standar Starlet Itu Yang Kaleng Atau Tetap Pakai Ini Karena Saya Lihat Kalau Pakai Velg Nyaris Lama Ini Sebenarnya Bagus Tidak Terlalu Tetap Masih Matching Pakai Ring 15 Masih Bagus Cuman Nanti Teman Teman Boleh Comment Misalnya Nanti Kalau Tidak Itu Misalnya Gini Besok Teman Teman Ada Yang Pengen Mas Serius Tolong Dicarikan Velg Kaleng Nanti Request Juga Bisa Paling Ini Sama Ini Tadi Kita Nyarikan Belum Ketemu Tadi Pas Kita Di Toko Langganan Kita Yang Ini Kok Gak Ada Katanya Yang Pakai Tangka Ini Gak Ada Ini Sudah Habis Ini Sudah Rusak Itu Tapi Yang Lainya Secara Overall Sudah Siap Kita Sondingkan Coba Kita Lihat Bagian Bagasinya Nah Untuk Bagasinya Kemarin Ini Karpet Karpet Sudah Kita Cuci Sudah Kita Bersihkan Terus Untuk Jok Memang Yang Sini Sudah Kita Copot Yang Bagian Bawah Belum Kita Lepas Sementara Vlog Kali Ini Tentang Pre Review Pre Dijual Atau Masih Proses Perbaikan Kecil Kecil Starlet Ini Sementara Sudah Monggo Buat Teman Teman Yang Pengen Minat Sama Mobilnya Nanti Bisa Langsung Jabri Ke W Kita 085 64 32 33 7 33 Sementara Gitu Makasih Yang Udah Nonton Sampai Dari Awal Sampai Akhir Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh